Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan bang 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 karena kebetulan sini commander dari Angela lepas langsung kita gak saja memakai dia punya skill 3 nya karena skill 3 nya begitu spesial cepat bikin kita punya hero bintang 3 dan cepat bikin kita punya power hero juga menjadi sangat kuat di awal-awal seperti ini jadi saya punya kebiasaan main kalau bermain Angela skill 3 yaitu summoner saya punya kebiasaan main untuk dia punya gameplay dasar sehingga nanti entah nanti dia punya akhiran atau gak dia punya ending seperti apa intinya kita mainkan dulu summoner karena kalau dengan summoner itu kita sudah kuat dengan summoner itu kita bisa merangkap ke kombo manapun yang kita mau target karena ke summoner ablase saya sudah pernah bikin itu memang sangat bagus sekali cuanya dapat damage nya dapat pokoknya semuanya serba dapat lah untuk hero bintang 3 nya juga oke kan disitu summoner ablase dan untuk summoner mystic sudah summoner astro kalau summoner astro saya memakai Angela skill 3 itu belum sama sekali cuma saya sudah pernah bikin dia punya gameplay memakai file skill 1 dan saya ingin membuat sesuatu hal yang berbeda memakai Angela skill 3 ini saya gak tau ini apa nanti kira-kira yang penting kita fokus sama summoner nya saya dulu karena summoner nya kalau kita mau bikin rotasi juga gampang kita mau lanjutkan juga tetap hasilnya juga ya intinya 4 besar masuk dan 2 besar itu pas memakai delay game itu ya bisa di tangan lah oke disitu saya ubah Akei jadi kalau kalian bermain Angela skill 3 seperti biasa ada hero gold 1 kalian ambil saja sepat nanti pas berubah begini dia masuk ke line up yang kita inginkan seperti tadi Akei saya ubah menjadi zak jadi zak nya sudah lebih cepat lagi disini jadi zak nya sudah gak dicari lagi tinggal nanti mungkin sini yang mau ditargetkan adalah popol kupa kalau memang popol kupa yang jadi target harus kita up ke level 7 jadi kita tinggal sistem line up saja untuk kayak alpha sama kliknya ini walaupun bintang 2 sudah bagus lah bintang 2 ya bintang 1 juga gak apa-apa sih karena sebagai bayang-bayang saya ya memang paling bagus itu bintang 3 supaya dia tuh nge-device nya lama ya dia kan kuat begitu cuma kalau namanya kayak miss A summoner mistik begini kalian gak usah khawatir semakin kalian bikin rame semakin kalian menang slot semakin enak jadi enaknya summoner kalian bisa merangkap entah nanti kalian mau bikin kayak hiper hiper guin kan mau 2-3 guin itu bisa kalian mau bikin hiper 3 aldus juga bisa atau mungkin kalian mau bikin dengan hiper-hiper yang lain mungkin kayak freya juga ini rangkapannya itu sangat luas kalau kalian bermain jadikan summoner di awal karena yang dibutuhkan adalah damage awalnya kan damage dia punya perseken AC gak ertinya damage awalnya lah karena kalau Erling gak stabil itu kita mau bermain ke kombo kayak yang kita targetkan itu susah sampai sini kalian setuju kalau setuju nanti kalian komen dan sih saya punya mistik belum jadi ya tapi gak masalah lah kalau kita bermain jadi kalau kalian bermain Angela skill 3 kalau memang area summoner sudah ulang-ulang saya sampaikan itu kalian bisa ambil 3 hero di awal yang pertama Kagura kalau Kagura itu memang dia punya berubah itu memang sering kena untuk ke popol terus Wanwan juga bisa langsung kena popol dan yang terakhir adalah alternatif yang paling terakhir Louis ya jadi kalau Louis nanti kita ubah jadi ke arah Wanwan nanti setelah jadi Wanwan boleh kita ubah lagi ke arah popolnya ada Karina ini kalau ada Martis begini kalian ambil ya kalau ada Martis begini ini Martis kalian ambil kalau seandainya Zacknya belum bintang 3 tetapi kalian ambil saja karena siapa tau kalian ingin bikin Alphanya bintang 3 juga karena Martis ini kan dia merangkap kedua hero gak kayak dulu kalau dulu itu kalau Martis 100% Zack ya kalau sekarang memang Zack masih tetap 100% Martis cuma kalau Martis kalau dirubah dia gak bisa ke 100% Zack lagi dia akan menjadi ke arah 2 hero antara Zack atau gak ini nih apa karena kan di WM kan Alphanya juga gold 1 kalau di Astro Power kan ada Zack yang gold 1 jadi sebenarnya kalau kalian mau bermain Angela Security 3 ini gak susah simple saja dia dia kalian pahami sinerginya saja jadi satu hero itu sinerginya itu arahnya kemana dan dia tuh gold berapa nanti kalian lihat tuh contohnya ya kayak saya bilang Martis ini Martis ini kan dia punya sinerginya kan cuma 2 Martis ini kan sinerginya Astro Power sama WM jadi di Astro Power ini yang hero gold 1 ini sapa kira-kira nah karena di gold 1 ini kan untuk Astro Power itu kan ini Zack kan jadi kan Zack juga Astro jadi di Astro Power ini hero gold 1 itu ada Zack jadi nanti Martis ini bisa berubah jadi Zack terus di WM ini ada hero gold 1 lagi gak kira-kira dan kebetulan juga ada nih Alpha Alpha ini kan hero gold 1 jadi ketika nanti kalian arahkan sikilnya ke Martis itu dia akan berubah antara 2 hero ya antara Alpha atau gak Zack karena di 2 sinerginya tuh sama-sama memiliki gold 1 itu berlaku untuk semua dan memang yang paling enak mungkin yang kalian lihat kok orang bisa bikin sampai 3 Gwin kan 2 Gwin lah ya minimal lah itu sebenernya itu paling istilahnya itu gak susah lah karena Gwin itu adalah hero yang paling enak sekali ketika kita kita ketika 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 kita bermain ke arah leg game jadi kalau kalian bermainnya kayak aduh kalau kalian bermainnya sudah di slot 8 bentar 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 siapnya suara sudah ini loh jadi intinya kalau sampai late game itu Gwin Ever enak terutama untuk di slot 8 ya karena alasannya Gwin Ever itu dia merangkap ke Gwin Ever itu kalian bisa dapat di 2 hero yang 100% akan dapat Gwin jadi bisa dari Aurora dan juga bisa dari Badang nah ini Badang ya karena Gwin itu kan dia sebenernya 3 sinergi cuma 1 sinerginya kan tunggal kan untuk dia sendiri nah untuk yang sisanya itu seperti Elementalis dan di Westral itu kan ada gold 4 juga kayak di Westral itu kan hero gold 4 nya Badang kan sama dengan Gwin gold 4 juga kalau di Elementalis itu hero gold 4 nya itu ada ada di Aurora jadi kalau skillnya kalian arahkan ke Aurora 100% akan jadi Gwin dan skillnya kalian arahkan ke Badang juga akan 100% jadi Gwin makanya Gwin itu sangat sangat enak sekali buat dibikin kayak double-double begitulah kok sampe suara kok gini ya perasaan kemarin enak-enak saja tes 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 oke tes nah jadi untuk Gwin nya itu orang itu biasanya kalau main ya kalau kalian perhatikan player-player lain itu kalau bermain kalau sudah kayak di awal dia ambil di Alpet Box Hero ini ya dia ambil di erot berarti sudah rumahnya langsung ke arah Elementalis Ablase karena itu sudah paling enak sekali tuh jadi kalau disandain di early ke mid itu akan di carry dengan Aldos nya ya early mid nanti mid late game akan di carry sama dia punya Gwin jadi Gwin itu kalian bisa kalau mau kayak memang fokus mau bikin Gwin nya kalian cepat up ke level 8 dengan kombo Elementalis itu ya Elementalis Ablase kadang-kadang kan di Path Box awal itu kan muncul kalau sebenarnya di Path Box awal ada aurora atau nggak ada badang kalian ambil nanti kalian rubah itu 100% jadi Gwin nah dari situlah asal mula akan terjadinya pembentukan Elementalis kalian di Star Call awal ambil Elementalis setelah Elementalis nanti boleh kalian fokus ke dia punya Ablase cuma nanti kalian perhatikan eh hero untuk Aldos nya dulu karena Aldos ini yang 100% Aldos itu eh ini ya siapa namanya Deroth kalau kalian dapat Deroth kalian rubah akan menjadi 100% Aldos tetapi kalau kalian Esmeralda juga kan memang satu sinergi sama Aldos cuma kalau di Esmeralda dia akan merangkap dua kalau nggak ke siapa nih Kagura atau nggak ya ke ini kalau nggak ke Kagura berarti ke Aldos nya cuma kalian ambil saja nggak apa-apa kalian ya tes-tes kan nanti kalau ada Esmer kalian ambil berubahnya nanti kan ketika kalian arahkan memang kalau berubahnya jadi Kagura kalian jual cari lagi cari Deroth memang Deroth itu yang paling dominan intinya kalau kalian mau ternak Gwin cepat ke level 8 karena Gwin itu memang paling enak karena sudah disediakan dua hero ya yang 100% yang 100% akan jadi Gwin Aurora dan juga Badang dapat dua hero ini otomatis Gwin akan cepat bintang tiga dan akan menjadi double triple four four pel begitulah kira-kira karena saya juga sudah bikin karena itu untuk Demon Thornel itu ada sih jadi kalau kalian kurang kaya kurang memahami kalian bisa cek saya punya profit itu geser bagian bawah itu ada yang khusus buat tiga Gwin ya saya sudah bahas total disitu nah kita fokus lagi ke gameplay ini jadi kelebihan dari kita bermain summoner jadi summoner ini kita gak usah kaya kejar sampai di sunnya kecuali memang kita targetnya kaya mystic summoner mungkin kaya summoner necrocap yaitu memang kan kita harus butuh sun buat mengenai hiper kalau kalian kaya sebagai seperti kaya buat rotasi saja berarti kalian gak usah kaya sampai di sun ketika Vexana bintang tiga itu kan otomatis sudah live game ya atau kan sudah di sun 8 lah coba kalian tes rubah itu Vexana jadi apa cuma ini menurut saya punya pengalaman pribadi ini ada sedikit tambahan eksperimen saja lah yang saya pahami Vexana ini dia akan berubah ya ketika bintang tiga itu kan acak tuh kan Vexana kan akan acak dia kan akan acak jadi itu dia akan berubah menjadi hero God 4 sesuai yang ada di cashboard jadi contohnya begini biar kalian gak bingung biar kalian gak bingung nih disini kan ada badang ini ada badang dan juga ada persiapan ada moskov kan disini ha ada moskov juga jadi ketika nanti Vexana sudah bintang tiga kalian rubah itu dia akan berubah antara jadi badang dan juga jadi moskov ini yang saya pahami ya jadi ketika kalian merubah Vexana nya itu usahakan di cashboard ini di dalam kalian punya cashboard ini ya match ini ada satu hero God 4 yang kalian targetkan dan kalian mau memang kalian mau jadikan hiper entah kayak Gwyn atau mungkin badang atau gak mungkin moskov intinya harus ada hero God 4 supaya nanti Vexana nya bisa semengarah ke hero tersebut ini yang saya pahami nih ini bukan kasih yang mana masa bakal kayak begitu biasanya kan acak jadi ini eksperimen ini kisaran 90% ya 90% G2 10% nya meleset eksperimen saya tuh berani bikin eksperimen seperti ini karena memang saya sudah coba beberapa kali gameplaynya seperti yang ada Gwyn itu kebanyakan saya punya gameplay yang Gwyn itu kan dan kebanyakan juga gameplay dari nj3 yang punya saya ini khususnya ya itu kebanyakan kan kombo dasarnya dari Semenar kebanyakan itu nah disini kan ada moskov ada badang nanti ketika Vexana sudah minta 3 saya akan rubah Vexana nya sebelum dia akan menjadi hero acak yang lainnya dia akan diprioritaskan dulu untuk akan berubah menjadi antara badang atau enggak ini moskov alangkah bagusnya mungkin di kalian punya ini ya kalian punya case board ini cukup satu hero yang god 4 saja nanti biar Vexana nya berubahnya itu menjadi hero tersebut eh hero yang kalian targetkan mungkin kayak Gwyn ya jadi cukup Gwyn yang ada di kalian punya case board saja disini jangan ada badang jangan ada moskov nah ketika kalian dia arahkan skill nya ke Vexana dia akan menjadi Gwynifer tersebut kalau sudah ada memang kayak sudah ada mungkin eh kalian sudah kayak gak bisa lagi jual badang karena mungkin badang nanti buat persiapan ke Gwyn gak apa-apa jadi persiapan terbesarnya juga kalau Vexana nya akan jadi hero yang kalian targetkan hero tersebut paling bagus sudah bintang 3 jadi contohnya ya nanti di case board ini mungkin kalian sudah ada kayak simpelnya kayak sampelnya nih sudah sampelnya mungkin kayak badangnya sudah bintang 3 kalau badang sudah bintang 3 itu dia kalau dirubah Vexana nya pasti akan jadi badang bintang 3 seperti itu yang saya pahami atau mungkin kayak Gwyn ya mungkin kayak badang masih bintang 2 ee moskov nya masih bintang 2 nanti disini kalian ada hero Gwyn kan dan Gwyn nya itu sudah bintang 3 dan ketika Vexana nya bintang 3 kalian rubah itu bisa langsung jadi Gwyn for bintang 3 dia akan dihitung dia punya presentasi itu berdasarkan ee ini dia punya ini ya bintangnya kalau masih sama bintang 2 akan acak kalau satunya masih bintang 1 yang satunya sudah bintang 2 berarti akan mengikuti hero bintang 2 tersebut dan paling bagus yang paling meyakinkan kalau sampelnya itu memang sudah bintang 3 hero nya ini ya 90% ini eksperimen saya lakukan ini ya 90% karena waktu saya itu kan coba-coba kan ini kan Vexana nya saya mau coba tes ini kalau saya rubah ini kira-kira jadi apa kalau saya memang kayak menjadi hero lainnya berarti memang belum merencekikan di percobaan pertama dia berubahnya waktu itu dia jadi Gwyn nya karena saya punya Gwyn itu sudah bintang 3 memang ada sih hero G4 yang lainnya cuma masih bintang 2 dan masih bintang 1 ada Aurora dan juga ada Badang yang masih bintang 2 sama masih bintang 1 karena saya punya Gwyn bintang 3 dia berubah langsung jadi Gwyniver eksperimen berikutnya lagi saya lakukan saya pikir kebetulan dan masih sama juga itu masih sama juga ya dan saya masih dengan gameplay Gwyn juga dia berubah jadi Gwyn nah makanya saya itu berani sampaikan buat kalian karena saya sudah coba saya sudah ini ya saya sudah praktekkan dan hasilnya memang seperti itu tanpa terasa saya jelaskan panjang lebar dengan penjelasan-penjelasan yang detail disini ini sudah jadi 7 Prince disini ya ini yang saya bilang tadi kalau kalian bermain Summoner di awal itu kalian bisa bisa berubah kemana saja dan memang disini saya itu belum pernah bikin Angela dengan Prince jadi ketika saya otak-atik akhirnya bisa jadi nih Angela 3 Prince itu sebenarnya sangat enak ya apalagi kalau di awal itu kalian fokus dengan Westral fokus dengan Westral itu itu kalian punya Westral itu sudah sangat kuat dan bisa jadi gemuk-gemuk karena kalau kalian mau bikin Masya bintang 3 itu paling gampang sekali karena sampelnya ada di Chow karena Chow itu ketika kalian berubah pasti akan jadi Masya di akhirnya sudah bisa dikirim sama Masya mungkin kalian padukan dengan ulas layar dulu dan nanti kalian fokuskan Aldous nya cuma nanti untuk gameplay-gampel-gampel untuk buat Westral mungkin saya akan bikin kayak her-her gemuknya ya disini masih kurang ya disini masih kurang 1 hero masih kurang 1 hero buat bikin ke Westral nya pokoknya Veseral nya kurang 1 lagi disini ya nanti disini saya akan coba lagi saya akan coba lagi dan saya akan memperlihatkan buat kalian ini berarti ini eksperimen yang ketiga kalinya dan disini ada badang ya ada badang bintang 2 nanti kalau seandainya Waskov nya masih bintang 1 berarti kemungkinan besar dia akan jadi badang kalau Veseral nya saya ubah kalau Gwyn nya bintang 2 berarti dia akan acak antara Gwyn atau enggak badang tapi tinggal dilihat saja nih aku akan menunjukkan kamu bagaimana melanggan saya akan menarikkan beberapa peraturan peraturan kurang ehh oh ketemu aku kangen kangen siapa kemen dari ini ngeri ya saber dia main saber jadi itu memang kalau saya pakai apa ini siapa sih nama komendernya itu namanya apa sih namanya komendernya dracula itu namanya eleh sih kayaknya eleh saja gak sih karena iya misalnya saya ambil eleh ya karena kalau saya ambil slot juga sebenarnya memang bisa bagus buat tambahan damage dari priestnya cuma ketika gwnya kan bisa aktif eleh kan bagus dan elehnya itu kita taruh di aldus juga bagus taruh di deal bagus, di moskow juga bagus oke moskow bintang 2 disini simpelnya sudah ada moskow ya ini ya ada moskow ini ada 3 simpel sebenarnya ada gwinn, moskow, sama badang cuma disini karena badang sama moskow sudah bintang 2 nanti ketika vexananya saya rubah ya saya rubah nih dia tuh akan disini kan yang hero 24 kan cuma badang sama moskow sama gwinn cuma karena gwinn masih bintang 1 moskownya kan sudah bintang 2 sama badang nih jadi dia akan jadi antara moskow sama badang makanya saya bilang kalau misalnya kalau punya hero ke 4 sudah ada bintang 3 tuh dia bisa langsung jadi hero tersebut mungkin kayak gwinn bintang 3 kah atau mungkin gwinn bintang 3 yang penting bintang 3 dulu oke disini kita masih bisa menangkan game pertandingan dan sini melawan Tars ya kita tinggal 4 orang dan satunya masih sangat kuat sekali masih sangat strong funny mana ya ini kurang ke 1 supaya ada efek dia punya ini loh ya karena disini gwinn sudah bintang 2 berarti dia akan berubah antara 3 hero ya antara moskow, gwinn, sama badang vexananya nanti karena kan 3 hero itu kan hero 4 semua gitu kalau sudah parah misalnya gak apa-apa lah tidak dia bisa menghancurkan robot-robotnya dari tubuh dari apa? dari tubuhnya sebar nompat lah gwinn nah gitu deh hajar sprek sprek oke ini simple guin sudah sebenarnya kalau saya mau bikin guin sudah bisa nih ini ya aurora yang sebenarnya tadi kalau kalian main net game ini aurora ini aurora sudah pasti jadi guin bintang 2 badan juga sudah pasti jadi guin bintang 2 setelah ini saya arahkan lagi sekiranya ke badan berarti guinnya bintang 3 ya disini guinnya bintang 3 disini jadi kalau guinnya sudah bintang 3 berarti nanti ketika skill saya ubah ke sana kemungkinan besar ya kemungkinan besar dia akan jadi guin 90% nya kalau seandainya melesetnya berarti melesetnya itu antara badan dan moskov itu melesetnya 90% nya ya kalau melesetnya itu 10% nya berarti jadi moskov antara moskov dengan badan intinya dia gak akan lari dari hero yang kita mainkan di caseboard jadi dia gak akan jadi zilong gak akan jadi Johnson atau gak jadi sts gak ya ya kan ya ini makanya makanya kalau kalian sering lihat player musuh bermain kok guinnya sudah 2 kok guinnya sampai 3 kok bisa ya kalian gak usah kaget itu memang guinnya adalah hero yang paling enak ketika kalian berubah untuk bikin dia double-double ketika sudah bintang 3 nah ini nanti kalau badannya saya rubah lagi nih sudah siap jadi guin bintang 2 nih tinggal nanti tinggal cari tambah yang mungkin kayak aurora kan karena memang sekali lagi aurora sudah 100% jadi guin badan juga 100% jadi guin jadi enak lah ini kalian bisa bikin tuh oh ngerikan prinsenya ngerikan memang jelas skill 3 ini kalau prinsenya spesialis dia oke ada gak perlu sih sebenarnya gak perlu ini ya gak perlu sun sekarang gak main kesamanar karena kalian ini memakai sun itu tergantung kebutuhan nah jadi moskov ya jadi 10%nya meleset 10% melesetnya dia jadi moskov disini ya moskov lah bintang 3 intinya dia gak akan keluar dari area hero yang kita mainkan ya kalau gak moskov badan kalau gak badan guin 90% itu harusnya jadi guin karena guin bintang 3 cuma 10%nya memang dia harus jadi moskov intinya gak rugi ya gak rugi disini karena moskov juga kita pakai buat jadikan hiper gak masalah lah itu cuma sedikit tips aja ya sedikit tips mungkin kalau kalian suka kayak gameplay dari summer dan kalian suka kayak saya juga otak arti kombo di light game itu solusinya eh ya ampun sudah Hana ih ya ampun Hayab bintang 3 Hanabi bintang 3 mana dia punya gulungan di siapa ya Hanabi itu gak Hayabusa ya pasrah lah gak apa-apa lah intinya yang penting disini jadi kalau sudah begini mau cari moskov lagi sudah susah nih sudah susah ya sebenarnya bisa sih cuma saya lebih memilih up karena saya itu butuh seal ya disini saya rubah lagi untuk hipernya ke guin karena ada glowing one dan buku ini cuma kurang satu sih ini maka saya bilang yang saya bilang tadi di awal tadi itu saya gak ambil slot saya itu butuh elementalist karena ini nih kan aktif kan jadi moskov elementalist bagus aldus juga bagus karena disini adalah hiper utamanya adalah di moskov dengan prince nya ya jadi kita taruh di moskov biar cepat dia sepindah-pindahnya cuma masalah ini sih yang gak ada itu loh gak ada purify cuma gak apa-apalah hmm pokoknya gak berkutik ya kan uh sampai seal dari guinnya gak pecah loh gak pecah sama sekali dia punya seal tuh oke kita tinggal dua orang disini sampai lagi di pet box sampai di pet box lagi ya loh dikasih oke berarti disini kita bikin double hit ini ya double moskov saja ya walaupun moskov yang gak bisa tiga gak apa-apa lah itu kita bikin double moskov biar semakin kencang dia punya attack speed bikin lagi dan bikin ketagihan oke oke seperti ini formasinya seperti ini dulu kita watak-ati kita pindah-pindahkan dulu hero-heronya nah seperti ini seperti ini kalian tahulah buat apa saya gak perlu jelaskan lagi buat apa nah seperti inilah kira-kira penampakan prince tergalak ya nah dirubah lagi guinnya saya pindahkan karena dia adalah memakai 150% maksa HP kalau ditempelkan ke hero maka gak akan aktif efeknya ya hmm hmm guin angkat moskov tinggal sapu bersih disini hmm ini yang tadi ngebantai ya kita hajar balik dengan kombinasi antara moskov dan guin dan disini langsung endgame sampai ketemu lagi di video selanjutnya selamat menikmati